Ayo kita mulai ini ya Terima kasih Tuhan Karena kasihmu yang begitu besar pada kami Kujilah namamu Dalam namamu kami berdoa Ya ini kuk dan beban Marilah kepada aku Semua yang latih-latih Dan beban-belan berat Aku akan memberikan kelegan Pikulah kuk Yang kupasang Dan belajarah padaku Karena aku lemah lembut dan rendah hati Dan jiwamu akan dapat ketenangan Sebab kuk yang kupasang itu enak Dan beban ku pun ringan Ya jadi ini kuk itu apa gitu ya Pikulah kuk yang kupasang Sebab kuk yang kupasang itu enak Dan beban ku ringan Jadi apa yang disebut kuk Apa yang disebut beban Dari Kristus Oke berikutnya Kuk dari Kristus Ini kuk dari Kristus Inilah perintahku Supaya kamu saling mengasihi Seperti aku telah mengasihi Seperti aku telah mengasihi Kuk dari Kristus adalah Untuk kita mau menerima Kasihnya Seperti kan orang perempuan Dikalungin gitu loh Kalau mau ngawin dulu Kuk Kuk pasang Jadi menerima kasih Tuhan Itu tuh Seperti itu Ya Aku telah mengasihi kamu Itu lho Kuknya Tuhan adalah Kasih Tuhan Kalau orang dunia tuh Wujudnya tuh kayak orang perempuan Dikasih kalung gitu ya Terus kalungnya mahal lagi ya Perempuannya FQ aja Tambah cantik lagi Dikasangin kalung mahal gitu Ya happy happy aja Makanya kuk dari gitu tuh enak adanya Karena bikin cantik Dikasih Gak diminta apa-apa Enak aja jadi Ya Makanya kuk itu enak Oke Nah Berikutnya Beban dari Kristus Ya Belajarlah padaku Pikulah dan belajarlah padaku Ya Beban ku ringan Nah ini Jadi siapa yang mau belajar dari Kristus Murid Kristus Jadi kalau kuk menerima kasih Tuhan Habis itu belajar Ya Belajar apa Belajar menerima beban Kristus Apa yang Kristus ajarkan Pendaklah kamu Saling mengasihi Untuk muridnya mau mengasihi Orang lain Itulah beban Kristus Gitu loh Saat berikutnya Supaya kamu saling mengasihi Itu beban dari Kristus Itu kamu belajar sama dia Jadi untuk hati kita Mau mengasihi orang lain Dengan kasih Kristus Seperti aku telah mengasihi kamu Kristus mengasihi kita kenapa? Karena dia berbelas kasihan Kita juga mengasihi orang lain Karena belas kasihan Itu yang murid Tuhan Jadi Yuk makanya Di sini ya Kalau dia ngerti Belajar Pada Orang yang Mau seperti ini Tidak egois Karena dia kan bergantung pada Menerima kasih Tuhan Ya Menerima belas kasihan Tuhan Oke Ini ya Yesus Belas kasihan kepada kita Kepada Anita Gitu ya Yang di bawah Siapa yang di atas Yang mana? Kalau Berbelas kasihan tuh Siapa yang di bawah? Yang patut Yang dikasihani tau? Siapa yang di atas? Iya tau Bener gak? Jadi waktu Kamu menerima kasih Tuhan Kamu diangkat Ke atas You know what I? Pada waktu You mau belajar Untuk Menerima Beban Tuhan Yaitu Beban dari Tuhan Untuk Mengasihani orang lain Untuk Berbelas kasihan Kepada orang lain Kamu di atas Dan di bawah Di atas Makin kamu mau Makin kamu diangkat Ketinggi Tanggap gak? Karena Yang berbelas kasihan Itu kan di atas Yang terima Belas kasihan Itu kan di bawah Waktu kamu menerima Beban Dari Kristus Untuk Untuk mengasihi Atau untuk Berbelas kasihan Kepada orang lain Artinya gak egois ya Kamu makin tinggi Itu yang hidden Di sini Karena yang Berbelas kasihan Itu di atas Yang privilege Kalau bahasa Inggrisnya Itu yang privilege Yang Yang di Belas kasihan Itu yang di bawah Tanggap? Itu Jadi Kalau kita mau belajar Mengikuti Menerima beban Kristus Untuk mengasihi Orang lain Seperti Aku telah mengasihi kamu Jadi Mengasihi orang lainnya Bukan karena imut-imut Gitu ya Atau kayak Lucu Bukan Bukan itu loh Belas kasihan Seperti Kristus Belas kasihan Kepada kita Itu yang Menggerakkan Tuhan You pikir Oh you marry Tuhan Abis itu Lihat Ini lucu Gitu ya Gak gitu loh Jadi bukan kasih Ini kalau Tony ini Pakai otaknya sendiri Bahaya Dipikir kasih eros Bukan eros loh Mengasihi itu Bukan eros Bukan lihat Ini lucu Bukan loh Belas kasihan Karena you are privileged Orang itu belum Bentuk love-nya itu Belas kasihan Mana love itu Macam-macam loh Ya Tony sayang anjingnya Karena lucu Itu mana love Ya tau Atau eros Karena Bukan itu Belas kasihan Mercy Ada mersinya Nanti gak Makanya Pada waktu Pengemis itu Di depan Di depan baik Allah Petrus sama Yohanes Datang Lewat Dia bilang Emas dan perak Tidak Kupunyai Tapi apa yang Kupiliki Kuberikan padamu Dan lama Yesus Dia punya Belas kasihan Kepada Si Pengemis Itu Itu Dan lama Yesus Menerima Belas kasihan Melimpah Bedanya disitu Apa Compassion Iya Mercy Atau compassion Yes Mercy or compassion Kalau bahasa Inggrisnya Supaya kamu saling mengasihi Seperti aku telah mengasihi kamu Kasihnya itu bukan eros Bukannya lucu Atau apa gitu ya Compassion Ya Jadi itu Itu gerakan Tuhan Kalau kamu sudah menerima itu Melimpah Nah beban Untuk mengasihi orang lain Beban ku ringan Dengan kasih keritu Ringan adanya Kenapa ringan Karena kamu gak diminta kerja Yang diminta Cuman hatimu Untuk berbelas kasihan Kepada orang lain Jawa ini Jawa egois Kalau beban dunia Dari gereja Berat Kamu mesti bayarin menara doa Rumahmu bagus Gereja dikran Seperti kandang ayam Gak boleh Gerejanya mesti lebih bagus Dari kamu Kamu mesti bayar Gitu Ya tau banyak orang miskin Kamu mesti nyumbang Ini misi Pendeta mesti diisi Di Israel Dateng Biayanya kamu mesti bayar Nyumbang Nah itu Kan duit-duit beban Untuk orang di KKR Mesti berdoa Kuasa Kamu mesti ikut Mau berapa Dua keliling Doa nyanyi Segala macam Berat Makanya bebannya berat Tapi kalau beban dari Tuhan Kamu cuman dipanggil Untuk berbelas Mempunyai belas kasihan Ke orang lain Cuman hati aja kok Kamu punya belas kasihan gak ke anakmu Punya belas kasihan gak Ke suamimu Ke istrimu Ke temenmu Siapa aja Udah kelar Bebannya cuman Tapi tetep beban loh Ringan Kalau cook Enak Karena menerima kasih Tuhan Beban Ya betul Tapi enteng Karena cuman dipanggil Untuk Mengasihi Atau Punya compassion Kepada orang lain Kalau dunia Waduh 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 Semua bebanmu Anak bebanmu Istri Gereja Negara Semua Dunia jago kasih beban Itu Prabowo menang aja Dia bilang tak stasiun naik Enggak lah semua dunia begitu Jangan aneh Kasihnya beban Kasih orang lain beban Berat dunia berat Jadi jangan bingung Nih ya saran berikutnya Lihat ya Kelegaan dan ketenangan dari Kristus Nah ini ayatnya Aku akan memberikan kelegaan Jiwamu pun Akan mendapatkan ketenangan Nah sekarang Yesus Bagaimana caranya Yesus kau bisa memberikan Kelegaan dan ketenangan Nah ini Berikutnya Yesus mendekarisikan Pikulah kuk yang kupasang Dan belajarah padaku Karena aku lemah lembut Dan rendah hati Gitu Jadi Yesus dapat memberikan ketenangan Dan kelegaan Melalui kuk dan Dan Bebannya dari dia Karena Yesus lemah lembut Dan rendah hati Maksudnya apa Gitu Ya Berbahagialah orang yang Lemah lembut Karena mereka akan Memiliki Bumi Yesus bilang Yesus bilang Yesus lemah lembut Artinya Yesus memiliki hati Tuhan Yang lemah lembut Artinya Yesus memiliki bumi Ya Boleh gak Boleh gak Kalau kamu memiliki Kerajaan sebuah Ada dua cara Kamu sendiri mempunyai hati yang lemah lembut Atau lu menerima kasih Tuhan Kasih Kristus Sama aja Karena kan Kristusnya memiliki Yang lemah lembut Ya Jadi kamu terima dari Bapak Boleh Lemah lembut Atau Hati Tuhan yang lemah lembut Atau kamu menerima kasih Kristus Yang Memiliki Bumi tadi Kerajaan surga Di bumi Lemah lembut Jadi Waktu Yesus berkata Dia lemah lembut Itu dia mendeklarasikan Dia punya Kerajaan surga di bumi Karena itu dia mampu Memberikan Ketenangan Kelegaan Dan menanggung Baban beratmu Kenapa? Dia kaya Dia punya Gitu loh Deklarasinya tuh Bahwa dia mampu Itu dengan Mendeklarasikan Dia lemah lembut Artinya gitu Ya Lalu Berikutnya Dua Tawari 7-14 Dan umatku Yang atas nama aku Disebut Merendahkan diri Berdoa Dan mencari Wajahku Lalu berbalik Dari jalan-jalan Yang jahat Maka aku akan Mendengar dari saudara Dan mengampuni Dosa mereka Serta memulihkan Negeri mereka Yesus Mendeklarasi Memiliki hati Tuhan Yang rendah hati Mewakili Sebagai anak manusia Mewakili Manusia Artinya Kristus datang Membawa Pengampunan Dosa Dan kepulihan Negeri Dari Bapak Pan di Dua Tawari 7-7 Pan begitu Jika ada Umatku Dia tahu Yang mau Yang atas namanya Atasnya nama aku Disebut Merendahkan diri Berdoa Dan mencari Wajahku Merendahkan diri Aku akan Pulihkan Bangsa itu Negerinya Itu Yesus datang Saya yang Rendah hati Rendah Rendah hati Karena itu Di dalam Yesus Bapak Membawa Pengampunan Dosa Dan Pemulihan Tanahmu Gitu loh Keren ya Ngomongnya Indirect Gak langsung Gak bombastis Gak show off Karena Tuhan Rendah hati Aku lemah Lembut Dan rendah hati Kalau rendah hati Lemah lembut Artinya apa Artinya Dia membawa Kekayaan Kerajaan Surga Di bumi Kalau dia Rendah hati Artinya apa Dia membawa Pengampunan Dosa Dan Pemulihan Bumi Balik lagi Dua Kekayaan Kerajaan Surga Dan Pengampunan Bagi Manusia Itu Makanya Dia bisa memberikan Ketenangan Dan Kelegaan Dua hal Kamu diberkati Dan kamu Diampuni Hari ketujuh Sabat Dengan cara Tuhan Jesus Datang Membawa Sabat Dan cara Dia membawa Sabat Adalah Dia Lemah Lembut Dan Rendah hati Di dalam Kelemah Lembutannya Dia membawa Berkat Kerajaan Surga Di dalam Kerendah hatiannya Dia membawa Pengampunan Atau Pemulihan Bagi Manusia Itu Kitab Nulisnya Begini Oke Jadi Berikutnya Yesus Nyatakan dirinya Sebagai lemah Lembut Dan rendah hati Gentle And humble Agar kita Mengerti Bahwa Yesus Datang Membawa Kekayaan Kerajaan Surga Dari Tuhan Ke bumi Pengampunan Dosa Dari Tuhan Dan Pemulihan Negeri Yang dari Tuhan Dipulihkan Semua Seperti Aslinya Karena itu Yesus Mampu Menanggung Beban Berat Kita Dan Yesus Mampu Memberikan Ketenangan Dan Kelegaan Kepada Kita Oke Jadi Ini singkat Aja Ini cuma Jelasin Yang Berikutnya Inilah Pesan Dari Matthew 11 8 30 Kok Dari Yesus Adalah Kasihnya Kepada Kita Karena Itu Enak Beban Dari Yesus Adalah Untuk Hati Kita Mau Mengasihi Orang Lain Karena Itu Ringan Adanya Merti Nggak Ringan Kalau Beban Dunia Kamu Mesti Korban 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 Uang Korban Waktu Korban Segala Macem Berat Berat Lalu Slide Berikutnya Tadi Yesus Mampu Memberikan Ketenangan Dan Kelegaan Kepada Kita Karena Yesus Datang Dengan Bahwa Kekayaan Kerajaan Surga Pengampunan Dosa Dari Tuhan Dan Pemulihan Negeri Ya Dari Tuhan Oke Lalu Berikutnya Ini Terakhir Inilah Yang Yesus Tawarkan Kepada Kita Untuk Kita Mau Apa Meninggalkan Pikiran Agamawi Yang Membuat Kita Letih Lesu Karena Ditekan Terus Kamu Mesti Begini Kamu Mesti Begitu Dengan Cara Kita Mau Menerima Kasih Yesus Yang Enak Adanya Karena Pikiran Agamawi Bikin Letih Lesu Karena Usaha Diri Sendiri Terumah Korban Korban Terus Lalu Yang Berikutnya Tawaran Yesus Untuk Kita Menyerahkan Beban Berat Hidup Kita Kepada Yesus Beban Berat 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 Apa Wargamu Anakmu Orang Yang Kekasihi Apa Semuanya Negaramu Dan Untuk Kita Mau Menerima Beban Yesus Yang Ringan Yaitu Untuk Hati Kita Mau Mengasihi Orang Lain Atau Berlas Kasian Kepada Orang Lain Udah Itu Tuhan Tidak Agamawi Gereja Mersin Gitu Tau Tidak Itu Lambangnya Yang Tak Terhingga Itu Bisa Berarti Dua Tak Terhingga Atau 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 Kain Dipres Di Gereja Kain Dipres Itu Agamawi Gitu Kada Habisnya Dipres Ya Jadinya Kita Gak Gitu Jadi Makanya Kalau Dengerti Ini Makanya Lengkap Disini Nanti Sahabat Dua Dan Tiga Saya Kasih Tau Itu Sahabat Itu Penting Jadi Kamu Gak Gak Capek Dan Kamu Tenang Gak Gak Kena Tukang Pres Gitu Gak Kena Semuanya Lihat Istri Beban Anak Beban Semua Beban Beban Orang Tua Beban Aduh Gak Gitu Cuma Beban Ringan Ada Cuma Sayang Gitu Aja Kalau Kamu Sayang Kamu Belas Kasian Tuhan Kerja Kalau Kamu Acuh Gak Makanya Begitu Cuma Dipanggil Aja Mengasihi Gitu Itu Aja Cuma Pakai Hati Makanya Kalau Udah Ngerti Ini Ya Dan Mana Sesuai Perintah Baru Murid Tuhan Kerjanya Pakai Hati Dia Pakai Hati Dia Bukan Pakai Tindakan Atau Pakai Hati Hatinya Mengasihi Hatinya Memberkati Semua Yang Kamu Kasih Diberkati Oke Ya Saya tutup Terima kasih Tuhan Terima kasih Setiamu Ya Tuhan Kiranya Kau Sendiri Yang Menolong Kami Ya Tuhan Menerima Mengerti Hatimu Dan Menikmati Sahabat Daripada Engkau Terima kasih Bapak Segala Puji Hormat Hanya Bagi Engkau Dalam Lama Bukan Dua Amin Tidak